Intro Pandemi COVID-19 merupakan akselerator transformasi digital termasuk bagi POS Indonesia yang tahun ini akan menginjak usia 275 tahun Transformasi digital ini merupakan keniscayaan termasuk tentu saja bagi PT POS Indonesia Nah selain terus bertransformasi hingga mencapai usia saat ini perjalanan memberikan ilmu untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan jasa pengiriman atau kurir Nah apakah POS Indonesia mampu beradaptasi mengikuti layanan yang diinginkan oleh para konsumennya yaitu dengan wajah platform digital Hal ini yang akan kita ketahui dalam Insight with Daisy Atmar Terima kasih telah menonton! PT POS Indonesia terus beradaptasi dari masa ke masa melalui layanan jasa bagi masyarakat termasuk menggunakan teknologi karena saat ini mayoritas masyarakat sudah menggunakan internet Bukan hanya itu, masyarakat juga menginginkan pengiriman barang dilakukan langsung ke rumah POS Indonesia mampu beradaptasi mengikuti layanan yang diinginkan konsumennya yaitu dengan menampilkan wajah platform digital walaupun kantor POS Indonesia tersebar di 4.500 titik di seluruh Indonesia karena tuntutan digital adalah keniscayaan terhadap semua perusahaan PT POS Indonesia memberikan layanan yang lengkap, user-friendly aplikasi pengiriman barang tanpa harus keluar rumah Di masa pandemi, aplikasi pengiriman ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Perseroan saat ini tengah fokus dan concern terhadap langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan agar bisnis POS Indonesia bisa bertahan di tengah persaingan yang begitu ketat sehingga mampu bertahan di masa mendatang Ekonomi digital kini menjelma menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara dan bagi Indonesia tentu saja pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Sadar akan pergeseran landscape bisnis yang berubah Begitu cepat PT POS Indonesia mau tidak mau harus tidak boleh ketinggalan ataupun tertidur lebih lama Plat merah ini harus merespon positif pergeseran dan persaingan tersebut tentu saja dengan mencapai berbagai inovasi strategis agar mampu menjadi winner atau pemenang pada zona yang memang POS Indonesia harusnya ya realistis menjadi juara di studio sudah hadir Siti Hoi Riana Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia untuk membahas apa-apa saja strategi bisnis dan inovasi yang perlu dan akan dilakukan oleh PT POS Indonesia Halo Mbak Anapa kabar? Baik Sehat selalu Alhamdulillah sehat Mbak Desi bagaimana? Sehat penting sekarang kesehatan harus menjaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa Terima kasih Mulan puasa dan Mbak Ana ini ya ternyata baru dua minggu ini menjadi Direktur Bisnis Kurir dan Logistik di PT POS Indonesia ini tentu sebuah tantangan yang lumayan sangat baru tapi berat tapi sebelumnya kan sudah di PT Telkom jadi sama-sama BUMN ya sekarang bagaimana? sudah mulai tune in dengan pekerjaan? dua minggu lumayan kita sudah harus tune in sudah harus tune in ya dan pasti juga harus ada ide-ide cemerlang dan apa yang perlu ditawarkan tapi Mbak Ana ini kita satu tahun ini ya COVID tentu saja telah memporandakan ya ekonomi di Indonesia dan tentu saja mendisrupsi bisnis-bisnis termasuk ya BUMN di Indonesia apa-apa saja khususnya yang terdampak di PT POS Indonesia? jadi satu pandemi ini harus disikapi dengan benar tanpa kita mensikapi dengan benar maka banyak hal yang kita akan lewat dari situasi sekarang jadi banyak hal yang kita perjuangkan untuk kita bisa masuk form dengan arena yang ada sekarang PT POS Indonesia dalam hal ini kan really on bisnis kurir, logistik nah ini kita melakukan banyak hal untuk bisa form dalam situasi sekarang nah inilah yang kita upayakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu kita bisa penuhi dengan baik nah tentunya apa yang sangat strong kita harus lakukan salah satunya adalah kita upayakan inovasi-inovasi-inovasi bagaimana PT POS Indonesia mampu berinovasi untuk bisa benar-benar memenuhi seluruh aspek masyarakat dalam hal ini kalau kita bicara di industri logistik, kurir kita melihat kurir di Indonesia ini dominan memang harusnya POS number one karena sekarang banyak sekali saingan-saingan saingannya luar biasa tapi yang perlu menjadi salah satu key point kita adalah PT POS Indonesia punya area di Aceh sampai dengan Papua kemudian titik kita juga lumayan besar jadi 54 ribu titik layanan di Indonesia dan kalau kita memastikan ini terjadi maka pasti semua apa yang kita lakukan di PT POS Indonesia harapan kita 60% lokasi di Indonesia bisa kita penuhi dengan baik nah inilah yang kita dorong dari kurir di Indonesia POS harus hadir di sana ya dan tentu saja apalagi Indonesia ini negaranya begitu luas dan kepulauan dan masih banyak sekali area atau daerah-daerah yang masih belum terjangkau apalagi dengan internet tapi kembali ke COVID-19 ini pastikan ada dampak baik terhadap bisnis itu sendiri ataupun terhadap adaptasi yang harus dilakukan oleh karyawan nah ini selama satu tahun ini saya ingin tahu apa-apa saja kira-kira bagaimana beradaptasi dan sejauh mana dampaknya terhadap bottom line itu kan penting biasanya apakah juga ada pengurangan karyawan atau kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diadaptasi 27 ribu ini kalau kita bilang employ-nya 27 ribu karyawan karyawannya PT POS Indonesia dengan berbagai macam yang sudah terjadi memang kita sangat berat di kondisi sekarang tapi kita punya momentum baik pandemi ini sebagai salah satu momentum untuk kita berubah nah jadi kita going concern kita ke digital memastikan kita berubah bagaimana 27 ribu ini juga kita dorong punya culture digital supaya pada saat kita memastikan kita hadir di masyarakat itu benar-benar kita fit dengan apa yang diharapkan masyarakat kita tahu nih saat ini semua pengennya mudah cepat, murah kan gitu nah ini kan challenge juga buat POS Indonesia untuk memastikan bahwa kita ini benar-benar pada saat situasi sekarang bisa hadir dengan cepat, murah, dan baik maka kita dorong untuk kita benar-benar kita masuk di area di mana kita mengeluarkan inovasi salah satunya adalah kita mengoptimalkan kiposin aja jadi masyarakat bisa pakai kiposin aja untuk dia mendeliver apapun yang dia inginkan mau itu bicara saya punya barang apa saya ingin mengirim apa tapi di satu sisi bahwa kurirnya di Indonesia ini oleh POS Indonesia kita berada di mana aja jadi tidak perlu worry di area itu nah itulah kita ubah culture di dalam untuk memastikan kita benar-benar bisa strong memberikan services yang baik untuk masyarakat ya tapi selama ini ini kan kita PT POS Indonesia kan sudah hadir 200 tahun ini 275 tahun ini mungkin salah satu yang tertua ini kita mewarisinya dari zaman kolonial lah istilahnya jadi beban sejarahnya itu ada nah sebelumnya kan Mbak Ana bekerja di PT Telkom yang juga tentu saja merupakan plat ini lah merah yang kita banggakan dan sudah sering saya lihat melakukan transformasi pasti pasti nah kalau dilihat dari perjalanannya itu sendiri apa yang membuat Mbak Ana ini sambil kita menghargai lah ke sejarahnya tapi kita juga harus loncat ke masa depan nah apa yang perlu dijaga sehingga masih adalah ininya kesan bahwa ini sesuatu yang betul ini salah satu BUMN tertua di Indonesia 274 mau jadi 275 tahun PT POS ini hadir di Indonesia nah tentunya dengan posisi bahwa kita menjadi salah satu BUMN tertua harus memberikan penduduk fundamental yang kuat untuk Indonesia nggak boleh mati PT POS ini nggak boleh hilang gitu posisinya tapi kata-kata tidak boleh hilang ini harus disikapi kita bisa berkompetisi di era sekarang ini dengan semua layanan kompetitor yang luar biasa cepat kita juga harus gerak dengan cepat sekali jadi kita pastikan bagaimana PT POS Indonesia bisa gerak jamping dengan sekarang ini untuk memastikan kita nggak kalah di area ini maka memang dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan hal-hal yang sebelumnya mungkin Mbak Desi pasti tahu juga situasi yang terjadi di PT POS Indonesia kita merubah banyak hal di POS Indonesia dan transformasi besar-besaran kita lakukan untuk memastikan bahwa PT POS ini benar-benar bisa kompit dan bisa memastikan kita menjadi salah satu barometer untuk menggerakkan bisnis di kurir logistik di Indonesia ini big number market size-nya gede banget luar biasa tapi kompetitornya juga seperti jamur benar, banyak sekali banyak sekali pilihan dan memang orang juga dimanjakan ya dengan itu harus gitu kita beri sebentar Mbak Anam boleh sih kita tetaplah bersama kami Inside with Desi Anwar akan segera kembali Anda masih bersama Inside with Desi Anwar dan saya masih ditemani oleh Siti Yoho Iryana Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia sebuah perusahaan atau BUMN yang lumayan bersejarah pada tahun ini akan berusia 275 tahun jadi jauh lebih tua ya daripada namanya ya PT POS Indonesia sebenarnya dulu ada namanya yang berkaitan dengan inilah jaman Belanda sehingga ini kalau saya melihat ini seharusnya kita lebih bersahabat lebih membanggakan dan lebih menggunakan tapi ya mau tidak mau kalau kita lihat apa yang berkaitan dengan POS sekarang ini kan seperti dulu sebelum COVID saja kan yang namanya dunia internet buat digital itu ada snail mail yang kita menulis surat pasang perangkul atau ini terus kemudian ada email dari situ saja kan seolah-olah kan kelihatan sudah semakin lama kan semakin terbelakang lah harus catch up dan tentu saja dari segi bisnis bisnis modelnya juga mau tidak mau kan harus berubah nah dengan kedatangannya Mbak Ana di sini memang kita harus lihat kan loh hanging fruitnya ini prioritas seratus hari pertama lah Mbak Ana karena ini kan pasti dituntut apalagi jasa-jasa kurir itu semakin banyak di Indonesia jadi benar sekali Mbak Desi jadi challenge-nya besar sekali tapi kita punya spirit luar biasa nih masuk di POS Indonesia harus benar-benar mendorong something new itu posisinya tidak hanya bicara something new bagaimana fundamentalnya menjadi kuat juga nah bagaimana ini karena ada 27 ribu di seluruh pelosok Indonesia dan beda kan pasti mindsetnya kalau kita bicara market share PT POS Indonesia pada hari ini saya mengatakan itu single digit saat ini single digit big number dikuasai oleh orang lain nah bagaimana kami mengupayakan cara-cara baru untuk kita bisa masuk ke double digit untuk market share ini posisinya nah salah satu yang kita lakukan adalah mau gak mau kita harus dorong untuk memastikan kita punya layanan yang mudah diakses oleh masyarakat dan salah satunya kita keluarin namanya KIPOSIN aja namanya sedikit unique KIPOSIN aja supaya masyarakat itu mudah jadi kalau dulu bicara poskan saja lah kan gitu tapi kan ini by digital ya dengan smartphone kita bisa akses dari Google Store kita kita bisa download bisa kita start di situ maka masyarakat kalau kita bicara dulu datang ke kantor POS untuk kirim susah kan gitu posisinya nah maka KIPOSIN aja menjawab itu semua nah ini adalah salah satu layanan yang kita keluarkan untuk memastikan kita dengan mudah diakses oleh masyarakat dan tentunya juga posisinya adalah tidak hanya mudah nih tapi juga murah dan sangat efisien ini kan aplikasi kan aplikasi platform baru yang kita dorong aplikasi akan atau sudah? sudah sudah berapa lama? ini baru kita run ya kita boleh dibilang di tahun ini kita run masih ini ya baru fresh from the oven fresh from the oven gitu posisinya tapi poinnya adalah dengan hadirnya ini kita akan pastikan kita campaign luar biasa bahwa apalagi kita mau masuk posisinya ini area-area yang memang ini sudah second untuk kita bicara pandemi itu tahun kedua kan gitu jadi benar-benar harus bisa menjawab dan membantu situasi sekarang ini itu posisinya jadi harapan kita dengan kita mengeluarkan KIPOSIN aja masyarakat bisa dengan mudah mengakses kita termasuk kita dengan mudah memberikan layanan baik dari mulai Aceh sampai dengan Papua bahkan sebenarnya layanan POS Indonesia itu juga hadir di berbagai negara karena masyarakat bisa juga kirim ke negara-negara lain mau kemanapun kita punya destinasi di sana nah inilah yang kita hadirkan di situasi sekarang jadi pastikan juga bahwa kita hadir dengan mudah dengan murah gitu supaya kita juga bisa berkompetisi dan tentunya layanan kita harus bagus iya kalau saya lihat ini sebenarnya kan menghadirkan aplikasi apalagi pas tahun ini tahun COVID sementara Indonesia itu sudah cukup lama lah istilahnya bermain dengan apapun yang sifat internet dan digital ini kan agak terlambat Mbak Ana makanya saya lihat mungkin Mbak Ana istilahnya harus ini mempercepat ini segala macam transformasinya single digit ya selama ini market share-nya padahal ini paling besar di Indonesia dengan cabangnya ada 54 ribu dan jumlah karyawannya begitu besar Mbak Ana apa yang dilihat kenapa apa yang salah dalam mengelola ataupun strategi yang diadopsi selama taruhlah 5 atau 10 tahun ini sehingga market share yang ini luar biasa turun iya salah satu adalah kita bicara adaptability agility kita untuk menghadapi situasi ini kita memang harus sangat agile untuk situasi sekarang maka salah satunya adalah kita gak mau bicara sebelumnya apakah kita salah atau tidak tapi pokoknya adalah saat ini kita harus benar-benar berubah nah perubahan ini kita harus jawab dengan cara-cara yang benar dengan cara yang benar adalah salah satunya adalah memastikan bahwa apapun yang kita lakukan untuk kepentingan pelanggan untuk kepentingan masyarakat itu benar-benar harus benar-benar yang fit dengan kebutuhan mereka jangan paksakan pelanggan itu datang ke tempat kami kan gitu harus kita yang hadir dengan mudah kalau perlu apa-apa kan kita ke kantor jaman dulu begitu kita kira apa-apa harus datang memang titik layanan kita banyak jadi kalau kita bicara titik layanan itu lebih dari 54 ribu nah kita bicara kabupaten di Indonesia ada 514 kecamatan sekitar 6 ribuan desa kelurahan sekitar 90 ribuan nah kita hadir di titik dimana 54 ribu titik kita hadir tapi poinnya adalah bukan hanya titik itu hadir tapi masyarakat susah mengakses kita tapi dengan posisi sekarang kita harus memberikan yang benar-benar masyarakat mudah mengakses nah inilah yang menjadi challenge dan perubahan ini saya yakin dengan spirit yang luar biasa kita bawa ini semua pasukan untuk memastikan kita harus fit dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat karena masyarakat pilihannya banyak dia mau pilih apapun bisa tapi poinnya bahwa pos Indonesia adalah BUM Indonesia ini harus hadir dengan barometer yang bagus untuk memastikan Mbak Alayan kita bagus tapi kan istilahnya sekarang bisa menjadi dinosaurus ya kalau kita tidak tidak rawat jangan sampai hilang sangat mati tapi benar-benar kita harus jadi bigger jadi kan berarti harus ajal harus beradaptasi harus memenuhi juga selera dan kebutuhan saat ini nah yang terus terang ketika Mbak Ana diberikan tantangan apakah merasa bahwa sebenarnya PT POS ini apalagi dengan market share-nya yang hanya satu digit itu masih relevan masih perlu kah karena ini bukan sesuatu yang orang sekarang ya kirim surat pakai perangkuk kan sudah tidak lagi ada hal-hal baru ya jadi kalau kita bicara portfolio bisnisnya POS Indonesia saat ini kita di tiga yang pertama kita memastikan kurir ini di retail ini benar-benar bagus karena kita punya kurir yang sekarang dan booming sekarang e-commerce marketplace luar biasa semuanya bisa dilakukan di marketplace maka kurir ini harus benar-benar pick up dengan baik dan mengantar dengan baik inilah kurir yang pastikan bahwa kita lebih bagus dari kompetitor karena kita punya besar banget nih kurir nah industri kurirnya kita dorong luar biasa yang kedua adalah kita bicara di logistik di Indonesia logistik juga big number kan gitu luar biasa luar biasa besar apalagi di era pandemi begini logistik ini menjadi salah satu yang menjadi tumpuan untuk kita memastikan bahwa logistik itu benar-benar hadir di masyarakat dengan cara yang baik untuk memastikan tidak ada gap kalau kita mengatakan gap layanan supaya masyarakat itu dimudahkan dia tetap stay di rumah tapi everything can do kan gitu posisinya nah ini yang kita dorong nah termasuk yang ketiga bagaimana kita masuk ke industri financial nah supaya sekarang semua fintech fintech pembayaran pun kan betul dengan mudah gitu dengan rumahnya dengan digital supaya gak ada lagi orang bayar dengan dengan cash lah dengan cash apalagi sekarang kalau dulu kan transfer ya transfer kita ke kantor pos untuk ini mentransfer uang sekarang kan sudah tidak ada lagi jadi ini yang kita lakukan dan rasa-rasanya Mbak Desi kita dengan posisi saat ini dengan apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini even kita bicara baru di bulan keempat ya April ini tapi kita Bismillah kita yakin apa-apa yang kita lakukan ini bisa dorong bahwa pos Indonesia akan bisa benar-benar berkompetisi dengan dan bisa untuk memastikan kita jumping ya harus ada frog leap ya kita harus loncat dan juga kalau menurut saya ini rebranding dan juga mengubah image PT.Pos yang mungkin saat ini saya rasanya meyakini itu Mbak Desi jadi saya meyakini bahwa ini benar-benar satu area yang memang bisa kita gerakan lebih baik ya kita istirahat sebentar Mbak Ana tapi jangan kemenangan dulu Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi kembali bersama Insight with Desi Anwar topik kita kali ini bagaimana mengubah PT.Pos Indonesia menjadi BUMN yang bisa menjadi pemenang di antara para kompetitornya ada Siti Hoi Riana sebagai Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT.Pos Indonesia yang baru saja menjabat di PT.Pos Indonesia khusus supaya mengubah semua ini mentransformasi PT.Pos Indonesia yang sudah hadir di Indonesia sudah ke zaman kolonial tapi kita sekarang sudah masuk ke zaman digital ya sehingga mau tidak mau ini kalau kita melihat istilahnya dinosaurus ini sekarang harus diubah menjadi kancil ini kan berarti harus ada perubahan mindset bukan saja dari teknologinya atau alatnya dan caranya platformnya walaupun tadi katanya sudah mulai masuk ke platform digital tapi kalau saya lihat ini lebih ke mindset manusianya Mbak Ana terus terang ketika memulai ini budaya apa yang ditemukan dan kira-kira bagaimana cara mengubahnya ada 27 ribu sekarang karyawannya ini seluruh pelosok Indonesia tentu saja dengan setiap daerah juga punya ciri khas sendiri ini bagaimana kalau saya lihat ini tantangan terbesarnya justru di situ mengubah mindset supaya bisa bertransformasi ya betul jadi 27 ribu tim ini benar-benar kalau kita lihat pada saat kita punya numbers yang gede dengan kita punya culture yang baru maka hasilnya akan luar biasa kan gitu poinnya nah makanya kita dorong tadi semua tim kita untuk memastikan bahwa perubahan culture itu terjadi tapi how implementasinya benar jadi kita merunning banyak hal nah salah satunya adalah kita kalau kita bicara corporate culture corporate culture kita adalah akla jadi corporate culture ini satu memang pasti bicara amanah harus dong kan gitu tapi tidak hanya amanah tapi harus dia benar-benar competent dia harus bisa kolaboratif dengan yang lainnya dia harus hadil dengan loyalitas yang luar biasa untuk memastikan bahwa apa-apa yang dilakukan tadi ini memenuhi kembali-kembali big-nya adalah apa memenangkan hati pelanggan memenangkan hati masyarakat kan gitu jadi perubahan mendasar di dalam harus memastikan bahwa kita mampu memenangkan hatinya pelanggan untuk memastikan memenangkan hatinya pelanggan tadi ya memang harus proaktif tidak boleh diam diri perubahan mendasar kita dorong dengan cara yang digital lebih smart lagi nah inilah yang terus menerus untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang di pos Indonesia yang diam berdiam diri untuk tadi tapi caranya bagaimana Mbak Ana karena kalau kita lihat misalnya ini kan tadi disebut ada 27 ribu dan sementara untuk dengan transformasi ini kan dibutuhkan bukan saja mindset yang baru tapi skillset yang baru tidak gagap teknologi yang jelas dan juga mungkin lebih ajal lebih luas lebih mudah dan lain sebagainya nah ini saya lihat dengan adanya covid ini kan bisa kesempatan itu resetting mungkin cari yang baru atau mungkin yang sudah perlu pensiun dipensiunkan dan lain sebagainya ini mungkin bisa diberikan contoh enggak kita enggak melakukan nama pensiun memensiunkan enggak itu biar natural saja tetapi yang kita lakukan adalah mindsetnya adalah kita merubah bisnis ini benar-benar kita strong dorong perubahan bisnis baru kemudian yang kedua adalah bisnisnya harus benar-benar form dengan kebutuhan masyarakat nah inilah yang menggerakkan di belakangnya dari perubahan portfolio bisnis kita ini maka menggerakkan transformasi organisasi di dalam menggerakkan perubahan budaya di dalam menggerakkan selalah struktur organisasi yang baru termasuk kita bicara di IT nah bagaimana di IT organisasi ini juga mampu memastikan bahwa apa-apa yang kita dorong dengan platform yang baru dengan digitalisasi yang lebih baik dengan semua yang kita lakukan tadi harapan kita benar-benar kita fit dengan kondisi saat ini dan bahkan kami meyakini sih dengan posisi saat ini dengan apa yang kita lakukan kita bisa benar-benar better kondisinya dengan lebih baik dan kalau kita lihat laporan perusahaan juga mulai membaik gitu ya jadi ada good news bottom line-nya sudah mulai mulai positif mulai positif mulai positif sempat merah sempat merah sekarang sudah mulai positif jadi ini jadi spirit juga energi positif untuk semua tim untuk bahwa kita bisa apalagi dengan fundamental yang kita ubah dengan portfolio yang kita ubah dengan cara kita bekerja berubah culture kita berubah transformasi yang kita lakukan tadi benar-benar kita mendorong bahwa kita harus benar-benar kondisinya agile dengan situasi ini apa latihan-latihan khusus atau pun terus-menerus ada coaching pasti jadi training coaching dan lain-lain kita lakukan untuk merubah mindset semua karyawan kita nah termasuk kita lakukan bagaimana mereka benar-benar fit dengan yang tadi Mbak Desi bilang iya gak boleh ada yang gagap teknologi gak boleh ada yang area satupun yang mengatakan bahwa saya gak bisa melakukan itu tapi we can do dengan apapun yang kita lakukan tadi jadi benar-benar kita pastikan lagi apa-apa yang kita lakukan benar-benar kita firm jadi contohnya saya kasih contoh kiposin aja punya salah satu cara untuk memastikan kurir itu hanya dalam durasi yang singkat yang namanya adalah Q9 jadi masyarakat tahu nih ada nama Q9 apalagi ini jadi depannya itu semua ada Q ya ya gitu Q9 itu bicara quality dan lain-lain gitu ya quick quality kan gitu ya jadi cepat dan berkualitas jadi orang-orang masyarakat konsumen kemudian customer yang menggunakan Q9 dia pasti akan bisa digarantikan dalam waktu sembilan hari paling eh sorry sembilan jam paling lama dia pasti sudah bisa tadi nah kemudian yang kedua kita juga punya Q9 plus-plus gitu ya jadi sudah ada Q9 ada plus-nya lagi kan gitu nah harapan kita dengan apa-apa yang kita lakukan tadi benar-benar kita tidak kalah dengan yang lainnya jadi orang mengatakannya ini same day atau apapun ya tetapi kalau same day itu kadang-kadang biasanya bisa dua jam tiga jam jadi sembilan jam bisa dianggap wah masih terlalu lama jadi kita benar-benar memberikan tadi jadi harapan kita di area kota seperti Jakarta ini kita bisa memberikan layanan yang dengan cepat tadi maka kita namakan Q9 tadi jadi quick kemudian bukan hanya quick tapi ber-quality kan gitu dan kita garantikan ada service level yang kita pastikan di sana nah itulah salah satu perubahan-perubahan yang kita lakirkan secara layanan kepada masyarakat karena layanan ini memang mau tidak mau nomor satu dan masyarakat pun bisa memilih jadi enggak semuanya tadi bagaimana cara mereka melakukan sistem itu nah caranya salah satunya adalah kita mendorong juga banyak varian yang bisa dinikmati oleh masyarakat termasuk cara bayarnya dia mau pilih cash on delivery kah atau langsung lewat e-money-nya mereka kah atau lewat bank apapun kita bisa lakukan di situ ya ini kembali ke SDM karena menurut saya ini sangat-sangat crucial karena ya memang kalau customer itu mereka melihat yang paling cepat yang paling murah yang paling convenient enggak harus pusing apalagi sekarang siapa yang mau pusing-pusing dengan harus menunggu dan lain-lain harus serba oke gitu dalam setiap perubahan dalam bisnis model atau transformasi apalagi dengan jumlah karyawan yang banyak dan kita ketahui kan BUMN kan bedalah mungkin dengan swasta yang biasanya lebih ajal resistensi pasti ada tentu saja terus terang seberapa sulitnya mengubah budaya ini Mbak Ana apalagi kita bicara mengenai ribuan karyawan yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini ya memang challenge people itu selalu menjadi salah satu yang kita concern bagaimana people ini benar-benar kita bisa kolaborasikan dengan baik jadi ya kita memastikan bahwa kacamatanya sudah harus berubah ya komunikasi intens sekali kita punya media komunikasi yang luar biasa di dalam untuk memastikan every time kita bisa memastikan kita bisa komunikasi dan kita memang cara berkomunikasinya enggak kayak dulu lagi harus berubah harus berubah cara komunikasinya dengan sistem portal yang kita bangun dengan sistem yang kita memastikan bahwa ini bisa diakses oleh karyawan jadi kita di internal pun punya sistem untuk bisa jadi misalnya anak ingin berkomunikasi dengan salah satunya salah satunya kalau kita bicara komunikasi itu ya kalau kita bicara meeting kan anytime kita bisa lakukan sekarang kan bisa zoom dengan mudahnya kita lakukan nah dan itu juga numbers enggak jadi matter kan gitu bisa berapapun kita serentak sosialisasi bisa kita lakukan tetapi poin pentingnya adalah by gadget kan gitu ya mereka pegang portal nah informasi apapun itu langsung akan dibelas di situ jadi setiap saat semua karyawan itu bisa melihat apa saja yang harus mereka jadi concern saat ini hari ini pada saat ini apa nih nah mereka harus follow seperti apa nah kemudian pada saat ada pertanyaan-pertanyaan khusus mereka bisa langsung melakukan komunikasi dengan atasannya ataupun bahkan dengan direksi langsung jadi benar-benar kita terbuka jadi ada KPI yang berubah benar-benar gitu apa saja yang menjadi prioritas kalau dalam KPI yang antara carrots dan sticknya apa-apa saja yang harus ya pasti dong jadi salah satunya adalah bagaimana kita key performance indicator di dalam pun kita ubah jadi kalau dulu ya sama rata sama rasa gitu udah gak ada lagi kan harapan kita bahwa kita mengedepankan bahwa kita harus benar-benar bisa memenuhi sekarang maka KPI-nya menjadi individu gitu jadi individu punya skor-skor yang memang kita dorong untuk memastikan apakah dia punya harus sekian berjualan kemudian harus menghasilkan sekian di bottom line juga mereka harus efisien dan lain-lain itu semua faktor-faktor yang kita share kepada semua karyawan untuk menjadi key performance indikatornya mereka baik kita istirahat lagi Mbak Ana masih ada dua segmen lagi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar kami akan segera kembali Insight with Desi Anwar saya ditemani Siti Hoiriana Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. POS Indonesia topik kita kali ini bagaimana mentransformasi sebuah perusahaan yang begitu tua begitu bersejarah yang seharusnya membanggakan tapi kita sekarang sudah abad ke-21 sehingga terus terang mau tidak mau kita harus berubah dan tentu saja disitu ada mindsetnya harus berubah budayanya harus berubah cara bekerjanya juga harus berubah dan kalau saya lihat Mbak Ana dengan momentum COVID-19 ini ini adalah momentum yang baik sekali untuk melakukan resetting karena disini kita dipaksa berubah ya yang biasanya kita harus ke kantor tiap hari sekarang juga bisa bisa dilakukan dengan bekerja dari rumah dan bekerja dimanapun bisa meeting pun bisa kapan saja dilakukan karena semua bisa berbasis aplikasi ataupun teknologi nah saya lihat PT. POS Indonesia juga harus mau tidak mau loncat ke situ saya lihat disini dalam sebuah perubahan ini leadership itu sangat penting pasti jadi Mbak Ana apa sebagai seorang yang baru saja ditugaskan lah untuk mengubah bisnis model ini ini apa yang nomor satu harus dilakukan jadi gini jadi kembali kalau kita mau dorong 27 ribu ini berubah even kita bicara mindsetnya berubah maka butuh benar-benar bahwa kita ini adalah sebagai role model nah jadi role modelnya siapa ya kita ini kita harus kasih contoh yang baik kita pastikan bahwa cara bekerja kita itu benar dengan memastikan seluruh indicator itu kita bisa penuhi termasuk kita memastikan bahwa indicator itu bukan hanya kepentingan indicator ke dalam tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita indicatornya itu adalah kacamata customer kita customer yang harusnya menilai kita benar kacamata customer kita jadi beyond daripada itu bahwa apa-apa yang kita lakukan tadi memang untuk kepentingannya kita bisa menuhi kebutuhan masyarakat dan customer tadi nah inilah yang mindset besar yang kita ubah ke dalam dan kita pastikan bahwa ini satu kapal ini gak bisa yang berubah satu dua satu dua gitu maka memang semuanya harus semuanya harus on board serentak bergerak kemudian juga serentak kita bertransformasi maka salah satu yang kita upaikan bahwa kita benar-benar transformasinya ke digital jadi transformasinya salah satunya ke digital dan ini ada targetnya Mbak Ana mungkin pada akhir tahun ini kan kita tadi disebut market CEPT POS ini sedih sekali satu digit ya karena kompetisinya juga besar tapi ada yang menarik Mbak Desi jadi salah satu yang kita keluarkan Q9 itu pertumbuhannya dalam satu time terakhir ya bulan-bulan terakhir kita sudah lebih hampir 20% lebih kita tumbuh dengan layanan baru yang kita keluarkan jadi memang sesuai dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah customer kami nah tentunya kami juga memastikan juga apa-apa yang kita lakukan tadi tidak hanya satu yang benar-benar menuhi tapi seluruh produk kami akan bisa seperti itu nah inilah ada spirit positif nih karena apa bisa kok kan gitu salah satunya tadi pertumbuhannya lebih dari 20% lebih 20% itu sangat bagus sangat bagus nah inilah iya betul nah inilah Mbak Desi yang kita share juga jadi anytime kita share ke seluruh tim ke seluruh pasukan termasuk partner-partner kita agent-agent kita jadi Mbak Desi kita punya lebih dari 54 ribu titik ya agent jadi ada agent ada kurir besar banget nah ini kan menggerakkan bukan hanya orang di dalam tapi bagaimana bersama-sama dengan 54 ribu tadi bergerak serentak untuk bisa masuk tapi kembali ke ini target pasti ada dong yang dibebankan pada Mbak Anawan akhir tahun ini kurir kita harus bisa double digit tadi double digit ya dari yang semula single digit ya gitu ya itu bisa kira-kira akhir tahun ini di achieve atau diberikan waktu berapa lama saya sih kok punya confidence yang saya rasa bisa karena tadi apa-apa yang kita lakukan tadi insightnya kemarin kita sudah bisa 20% nih di salah satu layanan dan kalau kita berubah semuanya tadi kita yakin bisa lebih dari 10% gitu Mbak Desi untuk di industri kurir di logistik juga seperti itu memang di industri logistik ini kita memang harus sangat strong untuk kita bicara B2B-nya dikedepankan kolaborasi dengan pihak-pihak lain dengan semua marketplace bahwa memang PT Post Indonesia ingin bahwa kita menjadi hub untuk seluruh marketplace di Indonesia jadi marketplace di Indonesia apapun tapi last mile-nya itu bisa pakai kami nah inilah hub yang kita dorong bahwa kita bisa berkolaborasi dengan mereka semuanya nah dengan posisi begitu maka harapan kita memang dorongannya jadi besar banget dengan hampir ya kita kalau bicara numbers ya kita pengen lebih dari 100 ribu kan gitu posisinya nah dengan angka 100 ribu lebih kita bicara di aspek kurir agent dan lain-lain maka kita yakin kita bisa market share itu bisa langsung jumping Mbak Desi nah tentunya juga dengan tapi kan berarti harus menawarkan sesuatu yang lebih dari ada yang sekarang kita lihat kan banyak sekali jasa kurir ini menjamur jadi mungkin dulu hanya satu atau dua sekarang itu pilihannya itu luar biasa dan banyak sekali promo-promo dan bonus dan macam-macam lah yang supaya menggai ini apa ya ini berarti kan harus ada yang lebih lah istilahnya benar-benar jadi salah satunya Mbak Desi kalau kita lihat bahwa salah satu kekuatan kita adalah kita punya last mile yang besar orang lain tidak punya itu Mbak Desi nah inilah salah satu kekuatan kita jadi mau gak mau pada saat orang lain mau masuk di area tertentu pasti dia akan melihat siapa yang bisa diajak untuk kolaborasi nah inilah kami hadir bukan hanya bahwa karena kami hadir di semua tempat tapi kami hadir dengan cara baru kami lebih kompetitif kami lebih efisien nah untuk lebih kompetitif lebih efisien tadi kami dorongnya dengan cara-cara yang memang beyond daripada apa yang dipikirkan masyarakat jadi digital itu salah satu kunci kita merubah semuanya tadi iya karena platform digital ini apapun yang serba digital kan bukan blue ocean lagi sudah red ocean jadi mau tidak mau kita harus menciptakan blue ocean dimana PT POS yang sudah agak lebih lambat dari yang lain untuk memasukkannya mau tidak mau ya harus menggarap itu kan iya tapi kembali bahwa kita ini POS Indonesia ini satu-satunya BUMN yang sudah 274 mau 275 tahun kan itu jadi kalau dulu mungkin pakai kuda kemudian pakai kereta api kita kolaborasinya skala besar termasuk untuk memastikan kurir itu tidak hanya dilakukan di internal jadi partner ini kita buka selebar-lebarnya Mbak Desi jadi oranger kami itu tersebar dimana saja jadi kalau di luaran kita melihat pasukan orange gitu ya yang pakai baju orange kemudian dengan semua atribut orange itu mereka hadir dengan cara yang baru gitu dengan cara yang baru dan dipastikan mereka benar-benar memenuhi jadi pada saat dia kirim ya dia kirimnya dengan baik dipastikan bahwa apa yang dikirimkan adalah tepat tidak rusak gitu sampai dengan seperti itu kita pastikan seberapa sulit ini ini kan berarti harus rebranding rebranding dan harus istilahnya semua looknya juga lebih modern lebih menyesuaikan kekinian ini seberapa sulit untuk melakukan itu dengan pengalaman kemampuan sebelumnya ya Mbak Desi saya terus terangkan sebelumnya saya bergabung tidak di pos ya tapi dengan apa-apa yang kita miliki dengan yang sekarang ini rasa-rasanya kita bisa bawa PT POS ini benar-benar bisa mengikuti itu nah salah satunya kalau kita bicara brand brand position POS ini benar-benar kita dorong untuk brand posisi yang sudah menjadi harus top lagi sekarang kan tidak belum top lah kita masih nomor 6 Mbak Desi tapi kita bagaimana upayakan kita bisa jumping ke sana dengan brand baru dan brand baru itu lebih agile lebih millennials gitu ya karena yang menggunakannya kan dominan juga anak-anak millennial jadi benar-benar kita dorong ini brand baru yang lebih millennial lebih fresh millennial ini bukan kolonial lebih millennial lebih fresh kan gitu dan kita pastikan bahwa kita bisa pada saat kita memastikan bahwa kita masuk ke millennial aja bisa maka di segmen yang lain kita yang lebih bisa tapi berarti juga SDM-nya cara kerjanya mindset-nya kan juga mau tidak mau kan harus millennial tidak bisa jadul ini yang kunci dan penting dan ini tantangan yang cukup sulit tapi ya harus dilakukan ya Mbak Ana kita istirahat sebentar jadi tetaplah bersama Insight Medici Anwar kita akan selesai masih bersama Insight Medici Anwar saya bersama Siti Hoi Riana Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. POS Indonesia tapi kita kali ini bagaimana mentransformasi sebuah BUMN kolonial ya kalau kita sebut karena usianya 274 tahun tahun ini akan jadi 275 tahun wah luar biasa ya itu hanya menjadi BUMN millennial jadi ya memang segala macam transformasi baik itu dari bisnis modelnya budayanya platformnya inovasinya dan lain sebagainya kalau kita lihat ada tiga tadi yang menjadi fokus dari bisnis PT. POS Indonesia ini ada aspek kurirnya sekarang kurir ini wah kalau kita juga belanja online itu banyak sekali kompetisinya logistik ini penting tapi sekarang dengan adanya COVID ini bisa menjadi suatu bisnis andalan dan tentu saja keuangan kalau kita dulu misalnya kita kirim vessel untuk mengirim uang dan lain sebagainya sekarang serba fintech nah dari tiga bisnis ini kira-kira bagaimana ini target dari masing-masing pertumbuhan atau perkembangan dan dari mana kira-kira cash cow-nya itu paling besar didapatkan jadi kembali Mbak Desi jadi tiga itu kita dorong dari POS Indonesia memastikan tiga-tiganya dengan fundamental yang baru jadi salah satu contoh di industri financial jadi POS Indonesia menghadirkan layanan dengan satu layanan itu bisa dipakai untuk berbagai macam jadi contohnya nih TKI di luar pun dia bisa kirim uang dengan cara apa yang tadi kita lakukan jadi pengiriman remitten itu bisa lewat kami sekarang semua harus pokoknya harus pakai gadget lewat kami dia bisa mencairkan uangnya di tempat kami termasuk dia pada saat dipakai tidak hanya mencairkan dia langsung untuk dipakai untuk beli-beli juga bisa membayar apapun juga bisa dengan satu platform semuanya sudah bisa dilakukan jadi ini yang kita hadirkan jadi perubahan-perubahan tadi ini di financial jadi kemudahan-kemudahan jadi ada payment system sendiri nanti ada payment system sendiri jadi kita punya POSP POSP ini sudah jalan ini POSP sudah jalan jadi kita punya POSP yang tadi untuk berbagai macam media kita bisa bayar dengan POSP dan POSP ini kita pastikan kita mampu tadi kemudahan-kemudahan pasti harus nih karena tadi masyarakat butuhnya dengan mudah pembayaran apapun dia bisa lakukan mau bicara listrik mau bicara apapun sekarang semua harus bisa dilakukan lewat gadget dengan POSP tadi nah kemudian POSP aja itu untuk kita memastikan mendorong industri kurir ini terjadi dengan baik selain orang-orang juga kita siapkan dengan baik orang-orang kita berbanyak kemudian sebarannya juga kita pastikan kita lebih banyak lagi kita bicaranya adalah corporate color ini jadi masyarakat taunya ya POSP itu warnanya orange maka kita mengatanya orang-orang gitu Mbak Desi nah ini untuk memastikan industri kurir yang hadirnya orang-orang itu benar-benar mendorong kita bisa ya kalau saya mengatakan karena ini akan jadi backbone-nya e-commerce Indonesia termasuk hadiran kita bisa di seluruh 17 ribu pulau di Indonesia kalau kita bicara 90 desa apa 6 ribu kecamatan dan lain kita hadir maka kita industri kurir itu bisa kita menjadi yang paling besar gitu nah kemudian tadi kembali logistik nah itu memang kita kekuatan kita harus B2B nih apalagi sekarang banyak sekali kompetisi bukan saja lokal tapi dari luar negeri juga kan brand-brand logistik ya itu kita memang membuka jadi memang juga harus kotok pintu di semua kan gitu kita masuk di semua korporasi kemudian kita juga berkolaborasi dengan luar nah gitu posisinya untuk memastikan apa-apa yang kita lakukan di logistik PT POSP ini benar-benar bisa kita dorong untuk kita kalau bicara numbers Mbak Desi ya kita pengen pertumbuhan itu kita dorong lebih dari 10% lebih dari 10% tadi yang 20% ini yang salah satu kiposin tadi jadi sebenarnya bisa ya bisa tapi ini kan semua kuncinya adalah infrastruktur karena tanpa ya kalau kita lihat mungkin kalau di kota-kota besar koneksi fiber optic wifi dan lain sebagainya kan tidak terlalu masalah tapi kan PT POS Indonesia harus melayani seluruh Indonesia ini bagaimana infrastrukturnya Mbak Desi perjalanan panjang POS itu pernah kita punya namanya wasantara ya wasantaranet gitu ya nah jadi salah satu itu memang pada saat itu kita menghadirkan internet-internet dimana-mana layanan akses itu terjadi dimana-mana jadi sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur kembali ini sudah menjadi bagian dimana kita sangat konsen untuk memastikan tidak ada isu di infrastruktur sekarang tidak ada isu sama sekali atau masih kan kita bicara 54 titik tadi 54.000 titik itu semuanya sudah by system sudah sudah by system nah artinya kalau kita mengatakan kehadiran kita di 54.000 titik tadi sudah by system itu pasti infrastrukturnya sudah ada memang kalau kita bicara 93.000 kelurahan gitu ya desa nah kita mendorong supaya 54.000 itu kita dorong di angka 100.000 tadi supaya tercover semua termasuk infrastruktur pasti menjadi salah satu konsen kami Mbak Desi ini bagaimana berapa dari karena kalau kita lihat ya dengan cara yang perlu teknologi ini berapa dari budget atau dana perusahaan yang memang harus diinvestasikan untuk IT IT kan juga bukan hanya infrastrukturnya dan barangnya tapi manusianya juga secara common Mbak Desi jadi budget untuk yang seperti itu memang sudah dalam hitungan kami jadi kalau kita bicara berapa sih normalnya ya kita mengatakan normalnya sekitar 5% dari seluruh kos itu hanya untuk kepentingan itu tadi IT itu kosnya mandatori dan kita pastikan 5% itu benar-benar memberikan dampak yang besar untuk memastikan tidak ada isu di infrastruktur dalam POS Indonesia dan termasuk bagaimana memastikan bahwa angka itu benar-benar fit dengan semua kepentingan kolaborasi dengan pihak lain jadi bukan hanya untuk kepentingan tapi bagaimana kami bisa berkolaborasi tadi supaya jangkauan tadi benar-benar jangkauan yang bisa memastikan kehadirannya meng-cover 99 bahkan 100% area di Indonesia nah inilah yang kita dorong Mbak Desi tantangan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang mungkin justru ingin berkompetisi dengan PT POS Indonesia kolaborasinya begini poinnya adalah pada saat kita ini tidak bisa sendirian maka harus kolaborasi Mbak Desi nah kolaborasinya salah satunya kami mendeklat bahwa kami bisa menjadi hubnya e-commerce di Indonesia kami bisa menjadi hubnya marketplace di Indonesia bahkan kami bisa menjadi lead dari industri logistik di Indonesia nah inilah yang kita pastikan tadi bagaimana memastikan logistik-logistik Indonesia ini kita berkolaborasi dengan baik sehingga tidak ada area-area yang dikatakan bahwa ini area-nya si A, si B, si C ini POS Indonesia enggak tapi kehadiran kami ini benar-benar kita bisa melid industri logistik Indonesia nah once kita bisa menjadi lead di industri logistik maka sebenarnya impact besar ke dalam korporasi juga luar biasa maka kalau kita bicara numbers jadi more than 10% itu more than 10% jadi Mbak Ana sendiri optimistis ya tahun depan minimal sudah tidak single digit lagi tapi sudah double digit berarti kan harus ya sekarang mungkin posisinya masih nomor 6 tapi kalau kita lihat dari segi jumlah ini networknya karyawannya masuk top 3 lah Mbak Desi kalau perlu ya number one ya kalau mau kita membanggakan BUMN ini sebagai sesuatu yang harusnya orang Indonesia oh PT POS cuman kan sekarang masih oh POS itu seperti snail mail dibandingkan dengan email betul makanya kita hadir dengan nama-nama baru juga supaya kesan freshnya terjadi bahwa kita lebih millennial kita lebih digital nah kan nama-namanya pun kita lebih permudah tadi tadi nama KIPOSIN aja lah KIPOSIN ini untuk jasa kurirnya ya jasa kurirnya KIPOSIN ya begitu posisinya POSP POSP gitu ya bahwa ini untuk pembayaran semuanya kita bisa lakukan dengan apapun dengan hanya satu POSP nah termasuk kita bisa lakukan apapun untuk kita kirim apapun dengan cara satu dengan KIPOSIN aja gitu posisinya dan biasanya kalau kita bicara teknologi juga pasti banyak ini ya sering down atau di hack dan lain sebagainya dari apalagi kalau sudah masuk kerana fintech ya memastikan semua ini aman dan infrastrukturnya juga up to date dan manusia-manusianya juga terus berinovasi dan paham terhadap perkembangan teknologi bagaimana strateginya jadi Mbak Desi kalau kita sudah masuk di industri digital itu memang salah satu it's a different world daripada dan itu sudah bicara area-nya pun bukan area di sini compare the others kita bicaranya kan melihat inside dari yang lain juga di dunia kemana nih negara lain melakukan apa kita harus melakukan apa nah termasuk tadi kata kuncinya Mbak Desi menanyakan salah satunya bagaimana memastikan security dan lain itu kita dorong karena kita masuk ke industri financial nah tentunya Mbak Desi kami sampaikan juga jadi masyarakat tidak perlu ragu bahwa semua yang kita lakukan termasuk di industri financial kita memenuhi seluruh aturan-aturan dalam konteks financial industry di Indonesia jadi kita juga compare dengan aturan OJK BI dan lain-lain jadi masyarakat tidak perlu worry di area itu jadi ini pasti kita ikuti aturan-aturan itu karena ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan dan trust aman masyarakat apalagi sekarang banyak sekali yang mungkin modus-modus penipuan lewat digital dan lain sebagainya ini harus dipastikan tidak ada ya Mbak Ana pasti secara lainnya kita mengikuti seluruh rule-nya negara ini gitu posisinya nah kalaupun ada yang tanda petik tadi terjadi ya kita mengantisipasi semuanya nih dan harus memiliki mau tidak mau SDM IT yang kelasnya paling handal Mbak Ana terima kasih banyak tapi mungkin sebelum kita berpisah saya ingin terus bagaimana feelingnya tantangan yang terbesar atau yang membuat mungkin agak tidak bisa tidur atau apa karena ini kan sesuatu yang baru lah perubahan itu harus dilakukan ini malah jadi energi positif Mbak Desi gitu ya jadi buat saya ini energi positif benar-benar kita once kita bagus maka yang kita pikirkan bukan hanya menggerakkan 27 ribu orang tetapi kehadiran kita bisa hadir di 99 bahkan 100% wilayah Indonesia maka kita pakekan 270 juta penduduk Indonesia bisa memanfaatkan jasanya pos Indonesia dengan wajah baru dengan layanan baru dengan lebih mudah lebih efisien dan pastinya kita pastikan mereka tidak disulitkan gitu posisinya jadi benar-benar mudah murah terjangkau nah itu yang tepat waktu dan tantangan ini sebenarnya adalah sisi lain dari peluang ya betul makanya kan saya bilang ini energi positif baik Pak anak terima kasih banyak atas waktunya dan insightnya dan saya harapkan semua sukses terima kasih dan PT POS bisa menjadi kembali perusahaan BUMN yang membanggakan Indonesia terima kasih demikian insight kali ini dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di CNN Indonesia.com dan di Youtube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar jangan lupa tetap menjaga 3M yang rajin mencuci tangan menggunakan masker dan menghindari kerumunan karena COVID-19 masih di antara kita stay safe sampai jumpa bye-bye dan selamat berpuasa bagi anda yang menjalankan ibadah masker selamat menikmati